Dingbaik saja ya untuk saham big caps jika memang besok ingin melakukan pembelian juga ya teman-teman Nah untuk supportnya ada di mana? Nah untuk supportnya penutupannya ada di... Hai Isit Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham Ya pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup telegram Alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa Baik kita akan menganalisis teknikalnya, mari kita saksikan pembahasannya Untuk yang pertama kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu teman-teman Ya untuk hari ini IHSG ini cukup dalam juga terkoreksi yaitu sebesar 1,1% ya teman-teman Dan angka tutupan closingannya ada di angka 66.55 Dan hari ini gagal naik juga teman-teman di sesi 2 ini bergerak terkoreksi semakin dalam sebenarnya teman-teman Dikarenakan memang asing ini banyak melakukan aksi jual terhadap saham-saham big caps ya Terutama dari bank BBCA maupun bank BBRI Nah karena memang hal ini juga sejalan dengan market Asia yang memang bergerak terkoreksi juga nih teman-teman Karena memang market global dan regional ini dalam artian di Indonesia ini sedang menantikan dari rapat The Fed sendiri yang akan dilaksanakan pada hari Kamis dini hari ya di minggu ini ya teman-teman Jadi inilah yang memang menjadi perhatian dari para sebagian investor juga Terutama dari investor asing maupun investor lokal yang memang menunggu penantian dari The Fed meeting ini ya Memang kita lihat juga untuk hari ini dilansir dari Bloomberg ini Ada Goldman Sachs ini mengatakan emerging market ini lebih menarik juga teman-teman Untuk saat ini dibandingkan dengan develop market Dengan potensi untuk pertumbuhan yang menarik juga nih Dalam artian negara-negara yang memang mempunyai perkembangan belum terlalu tinggi juga ya Ini memang menjadi perhatian bagi para investor juga ya terutama dari asing sendiri Maka dari itu investor tertuju kepada negara-negara memiliki emerging market ini Kita lihat dari sisi teknikalnya teman-teman Untuk IHSG hari ini penutupannya itu ada di 6655 Dan ini menyentuh di area sini teman-teman Itu ada garis Bollinger Band Tengah teman-teman Di sini dia mantul juga ya teman-teman Dia penutupan di angka 665 dan menyentuh area Bollinger Band Midnya Yaitu di 6646 Dan kemudian dibawa tarik kembali Nah inilah menjadi support berikutnya untuk IHSG sendiri teman-teman Namun secara teknikal ini IHSG ya masih bergerak dalam zona sideways saja teman-teman Dan bergerak di sini-sini saja tidak lari kemana-mana ini Karena memang ya secara teknikal ini pasar masih dalam zonanya ya zona sideways saja Nah untuk secara resistennya masih tetap sama yaitu ada di 6740 ya teman-teman Untuk resisten dari IHSG Nah bagi teman-teman ini jangan terlalu agresif terlebih dahulu Teman-teman disarankan karena memang secara pasar ini masih tidak menentu juga teman-teman Namun kita patut perhatikan nih teman-teman Banyak beberapa saham yang memang sudah mulai naik tinggi juga ya Kita manfaatkan secara mementung saja untuk membeli saham-saham yang memang masih cukup potensial untuk naik juga Nah kita hari ini akan membahas sama yang pertama yaitu ada dari saham Indi Ya untuk Indi hari ini naik cukup tinggi teman-teman Karena memang untuk batu bara sendiri ya Hari ini mengalami kenaikan ya teman-teman yang memang cukup tinggi Dan ini dampaknya kepada saham-saham batu bara terutama dari Indi sendiri juga mengalami Ribbon yang cukup tinggi nih melewati beberapa resisten yaitu ada di 1720 sampai di 1815 ya Dan terakhir ada di 1970 nih teman-teman Nah pergerakan ini sendiri kita lihat untuk secara resisten nih Nah untuk resistennya ada di 1970 dan hari ini penutupan ada di 1980 Nah ini teman-teman ini sebagai area support terdekat nih hari ini Untuk Indi sendiri ada di 1970 ya teman-teman ini sebagai area support terdekat Dan untuk potensial resisten berikutnya ada di 2130 nih teman-teman Nah perkiraan besok masih bisa naik sedikit juga Namun hati-hati karena memang hari ini sudah naik tinggi juga dengan volume yang cukup tinggi Maka biasanya akan ada profit taking dari para investor nih Karena memang sudah naik cukup tinggi juga ya teman-teman Jadi jika teman-teman memang ingin membeli Indi sendiri Saran saya untuk trading buy saja ya Dengan target potensinya ada di 2130 nih teman-teman Jika memang besok mengalami rebound kembali ya Atau mengalami kenaikan kembali nih untuk Indi sendiri Nah ini adalah analisis untuk saham Indi ya teman-teman Jadi perhatikan untuk supportnya ada di 1970 Sampai potensial resistennya terdekatnya ada di 2130 Dan ini ada potensial untuk jangka panjangnya Yaitu ada di 2330 ya teman-teman Jika memang dia berhasil menembus di area 2130 Dia bisa melanjutkan kenaikan Dan memang disini ada gap juga teman-teman Boleh diperhatikan nih disini Karena memang ini adalah area di 2130 nya ini teman-teman Nah ini adalah analisis untuk saham Indi Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Yaitu ada saham PTBA juga teman-teman Untuk PTBA ini sama juga ya Ini kita lihat hari ini mengalami kenaikan juga Yang cukup tinggi juga sebesar 1,4% Dan angka tutupan closingannya ada di 2870 Nah teman-teman perhatikan untuk PTBA sendiri Secara teknikal untuk garis support dari PTBA sendiri Angka closingannya ada di 2870 ya Ini di atas area resisten teman-teman Dan dia menjadi area support berikutnya untuk PTBA sendiri teman-teman Dan untuk supportnya ada di 2850 Ini teman-teman kita lihat disini Untuk supportnya 2850 Silahkan catat untuk area supportnya Dan area potensialnya terdekatnya itu ada di resistnya di 2930 Ini sebagai area potensial untuk jangka pendek dari PTBA sendiri Nah dengan harapan jika besok memang mengalami kenaikan Maka bisa mengalami upset sampai di 2930 Sampai di 3000 ya teman-teman Ini untuk saham PTBA Jadi silahkan catat untuk area resistnya Maupun area supportnya untuk PTBA sendiri Nah ini adalah analisis untuk saham PTBA Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Yaitu ada saham BABP Ya BABP hari ini mengalami kenaikan juga Yaitu sebesar 3,8% teman-teman Nah sebenarnya hari ini sudah menyentuh nih Untuk area support maupun area resistennya Nah area resistennya itu sudah disentuh di angka 172 ya Ini sudah ditembus juga Sebenarnya namun adanya profit tagging untuk BABP ini Jadi hari ini dia turun kembali nih di sesi 2 Karena memang saham ini mempunyai volatilitas yang cukup tinggi Hanya untuk trading saja teman-teman Jika memang teman-teman ingin melakukan trading buy Untuk BABP ini boleh saja untuk esok hari Jika memang besok masih mengalami kenaikan Dengan volume yang cukup tinggi juga Silakan teman-teman watchlist terlebih dahulu ya Untuk BABP sendiri Dengan area potensial resisten kembali ada di 172 sampai di 181 Untuk area potensial resisten untuk BABP sendiri Nah untuk supportnya terdekatnya ada di 148 teman-teman Ini sebagai support kuat untuk BABP sendiri Jadi silakan catat untuk support BABP Nah untuk saham berikutnya teman-teman Kita akan membahas dari saham lainnya Yaitu ada saham big caps Big caps hari ini mengalami kenaikan Yaitu sangat tinggi teman-teman Sebesar 33,3% ya Ini mencapai resist nih teman-teman Nah ini ada di penutupan di closingan 72 nih teman-teman Dan dia mencapai resistnya Maka dari itu ketika dia sudah mencapai resist Nah ini menjadi tanda-tanda apakah besok bisa menembus area resistnya Atau bisa melakukan ribuan lagi nih teman-teman Karena memang ini cukup tinggi juga ya hari ini dengan volumenya juga Maka perhatikan untuk perdagangan esok hari Nah biasanya akan dibuka menguat Kemudian naik sedikit Ataupun besok adanya profit taking nih dari para investor Karena memang sudah memiliki barang di area rendahnya Jadi teman-teman boleh trading buy saja ya Untuk saham big caps Jika memang besok ingin melakukan pembelian juga ya teman-teman Nah untuk supportnya ada di mana Nah untuk supportnya penutupannya ada di 72 Nah kita ambil supportnya dari garis BB topnya teman-teman Nah BB topnya supportnya ada di sini Dia penutupan di atas BB top Nah BB top ini ada angka support Yaitu 68 ya teman-teman Ini sebagai area support untuk big caps sendiri Dengan area potensialnya ada di 84 teman-teman Ini sebagai area potensial untuk resist jangka pendeknya Untuk big caps sendiri teman-teman Nah silakan catat untuk area resist Maupun area support untuk saham big caps ya teman-teman Dan besok jika memang mengalami kenaikan Dengan volume transaksi yang tinggi Teman-teman watchlist terlebih dahulu Apakah memang bisa melanjutkan kenaikan atau tidak ya teman-teman Atau bertahan di area 72 atau tidak Nah jika memang besok turun Dari support yaitu di 68 teman-teman silakan lakukan cut saja Ini adalah analisis untuk saham big caps Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya Yaitu ada saham behit ya teman-teman Ya behit hari ini sama mengalami kenaikan juga Ini saham-saham yang memang mempunyai volatilitas tinggi juga ya Salah satunya dengan angka closingan disini 57 Dan naik sebesar 5,6% teman-teman Dan hari ini dia menyentuh area resistnya ada di 60 teman-teman Dengan high-nya disini Kemudian dia turun kembali di sesi 2 Nah ini sudah mencapai resist Jadi teman-teman patut watchlist terlebih dahulu ya Teman-teman jika ingin masuk besok Nah dengan harapan untuk behit sendiri Ini ada garis resistnya di MA60 Yaitu angkanya di 60 juga nih teman-teman Jadi teman-teman boleh perhatikan nih Ini sebagai area potensial resistennya untuk behit sendiri Jika memang besok ada candle hijau Dengan volume transak yang tinggi Teman-teman boleh watchlist juga untuk behit ya Dengan area potensialnya ada di 60 Ini sebagai area potensial untuk saham behit sendiri Nah untuk area supportnya ada di mana Untuk area supportnya ada di angka 56 ya teman-teman Sebagai area support Dan untuk support jauhnya ada di angka 53 Ini untuk saham behit sendiri Jadi teman-teman silakan catat Untuk area potensial resistennya Ataupun area supportnya teman-teman Nah ini adalah analisis untuk saham behit Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Yaitu ada saham poli Poli hari ini naik juga nih teman-teman Ini sebesar 9,7% Dan hari ini penutupan di sesi 2 ini cukup dalam juga teman-teman Karena memang adanya profit tagging atau bantingan nih Karena memang saham ini mempunyai volatilitas yang tinggi juga Untuk scalping terutama ya teman-teman Jadi boleh perhatikan nih untuk poli sendiri Namun disclaimer juga nih teman-teman Karena memang banyak yang nyangkut juga nih di area atas Jadi teman-teman patut waspada juga Untuk hari esok Jika memang besok mengalami volume cukup tinggi juga Atau naik ya Ini boleh diperhatikan nih teman-teman Untuk poli sendiri Dan hari ini closingannya ada di angka 102 Kemudian untuk area resist maupun area supportnya Kita lihat untuk resistnya ada di 104 sampai di 105 Dengan target price-nya ada di 125 Ini sebagai area height hari ini ya Ini sebagai area target price-nya untuk saham poli Nah jika memang besok mengalami candle hijau Dan dia tembus di area resist di 105 Dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan kembali teman-teman Jadi teman-teman Jika memang ingin membeli saham poli Ini hanya untuk trading buy saja ya teman-teman Nah ini adalah analisis untuk saham poli Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Yaitu ada saham MCAS ya teman-teman Ya MCAS ini cukup menarik teman-teman Hari ini dia naik juga sebesar 2% ya teman-teman Dan kita lihat disini Untuk MCAS penutupan closingannya ada di 9.100 Dan dia ditutup di atas area support Atau di atas area resisten nih Yang kemarin sudah naik juga ya teman-teman Dan untuk MCAS sendiri strateginya bagaimana Untuk MCAS disini kita lihat Untuk supportnya ada di angka 9.000 ya teman-teman Sebagai area support untuk MCAS sendiri Dan area potensial resistenya ada di mana Untuk area potensial resistenya ada di 9.500 sampai 10.000 ya teman-teman Ini sebagai area potensial resistenya nih Di 10.500 nih teman-teman Untuk MCAS sendiri Jadi untuk MCAS ini boleh lakukan strateginya Untuk swing saja ya teman-teman Untuk swing ini boleh-boleh saja Nah dengan harapan atau dengan area potensialnya Jika memang dia bisa naik Potensialnya ada di 10.400 untuk saham MCAS Namun teman-teman patut perhatikan juga disini Ada garis bollinger band tengahnya disini Yang mana ini sebagai area support terdekatnya Nah bollinger band tengahnya disini ada di angka 9.500 ya Ini sebagai area potensial terdekat nih Untuk MCAS sendiri Jadi silakan catat nih Untuk area potensial resisten terdekat 9.500 dan untuk potensial tingginya ada di 10.400 Ini untuk saham MCAS ya teman-teman Jadi silakan catat untuk potensialnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.